Saya ulang, jalan-jalan ke Palmyra. Jangan lupa beli cinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Kaisang Pangharap, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, menginformasikan bahwa PSI akan berseberangan dengan Partai Golkar pada pilkada Banten 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah pantun di hadapan Ketua Umum Partai Golkar, Erlang Hartarto, dalam pertemuan antara pengurus PSI dan Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis 11 Juli 2024. Selain itu, Kaisang juga memperkenalkan kadernya yang bernama Valdo Maldini yang akan maju melawan Golkar di pilkada Tangerang Kota. Meski demikian, seperti dilansir dari kompas.com pada Kamis 11 Juli, Kaisang menyebut PSI dan Golkar akan berkolaborasi di beberapa daerah, seperti di Semarang dan juga Jakarta. Selanjutnya, Erlangga kemudian membalas pantun Kaisang dengan membacakan satu pantun. Namun ia mengakui bahwa pantun yang ia bacakan tidak terkait dengan pilkada Banten yang disinggung oleh Kaisang. Tapi izin Pak, saya punya satu pantun, jalan-jalan ke Palmera. Sakutnya kayaknya kurang semangat. Saya ulangi, jalan-jalan ke Palmera. Jangan lupa beli jing, Teng. Memang, Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Sekalian izinkan memperkenalkan Pak.